Bismillahirrahmanirrahim 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 Terlimpah ruah nikmat Allah SWT kepada kita Yang tidak mungkin Lisan kita dapat menghitung satu persatu nikmat Yang Allah curahkan kepada kita Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya Dan semua nikmat Yang kita rasakan Yang kita sadari Nikmat yang tidak kita sadari Yang tidak kita ilmui jauh lebih banyak Karena kekurangan ilmu kita Misalnya Nikmat Bentuk penjagaan Allah SWT Di setiap detik hidup kita Sejak berupa jadil sampai sekarang Kata Allah SWT di surat Al-Anbiya Katakan kepada mereka ya Muhammad Siapa yang menjaga kalian Di sepanjang hari dan sepanjang malam Selain Rahman Allah menjaga kita Dari bakteri Dari hama Dari virus Dari manusia jahat Dari binatang jahat Dari jin jahat Dari kejahatan Sepanjang siang Sepanjang malam Balhum al-zikri rabbihim mu'ridun Tetapi mereka berpaling Untuk mengingat Allah Kemudian Nikmat besar lainnya Yang Allah SWT berikan kepada kita Adalah Masihnya kita diberi kesempatan Untuk hidup Allah SWT berfirman Di surat An-Nahl Walau yu'akhidullahun nasabidul mihim Ma taraka alaiha min dabbah Andaikan Allah langsung membalas Setiap kezoliman Kemaksiatan Yang dilakukan oleh manusia Maka tidak tersisa lagi Satu makhluk hidup pun Di dunia ini Allah ngasih kita kesempatan Untuk kembali kepadanya Untuk bertaubat Untuk beristighfat Andaikan Allah langsung membalas Setiap kemaksiatan Yang dilakukan dengan tangan kita Sudah tidak bertangan lagi Kita sekarang Yang dilakukan dengan lisan kita Sudah tidak bermulut lagi Kita sekarang Bahkan tidak ada lagi Makhluk hidup pun Di dunia ini Kalau Allah langsung Membalas setiap kemaksiatan Yang kita lakukan Dia lah Allah Yang melimpahkan kepada kalian Nikmat-nikmatnya Baik yang kalian lihat Atau yang tidak kalian lihat Tadi Nikmat Yang tidak kita lihat Jauh lebih besar Jauh lebih banyak Nikmatul iman Nikmatul islam Nikmatul tauhid Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala Hinakan Kebanyakan manusia dan jin Dengan kesyirikan Dengan kekufuran Dengan kemunafikan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Pilih sedikit Dari hamba-hambanya Dari kalangan manusia dan jin Yang Diberikan Nikmatul iman Nikmatul islam Nikmatul tauhid Sebagaimana Hadith abdillah Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. Berkata Mal muslimuna fil kuffari Illaka syaratin sawda Fi thawrin abiyab Tidaklah jumlah Bandingan kaum muslimin Jumlah Kaum muslimin Bandingannya Dengan orang-orang kafir Kecuali bagaikan Satu bulu putih Di sapi yang hitam Atau Satu bulu hitam Di sapi yang putih Ini bandingan Jumlah kaum muslimin Dengan orang-orang kuffar Orang-orang musyriki Munafiqin Munafiqin Yang jujur Dalam berislamnya Tidak mencela Islam Tidak mencela Quran Tidak mencela Rasulullah s.a.w. Kemunafiqin Mal muslimuna fil kuffari Illaka syaratin sawda Fi thawrin abiyab Dalam hadis Yang dikeluarkan oleh Alima muslim Tidaklah Jumlah Bandingan kaum muslimin Dengan orang-orang kafir Kecuali bagaikan Satu bulu putih Di sapi yang hitam Bagaimana Tidak Kita bersyukur Kepada Allah s.w.t Setiap detik Setiap nafas Seharusnya Terucap Kata syukur Untuk Allah s.w.t Tapi apa daya Manusia lemah Kita lemah Disebutkan oleh Ibnu Rajab Dalam kitab Lata'iful Ma'arif Yang Yang kemudian Pengakuan Terucap Kita ini Sangat Tidak bersyukur Kepada Allah s.w.t Kurang Syukur kita Kepada Allah s.w.t Nikmat Allah Terus Terlimpah ruah Tenggelam kita Di dalam nikmat Allah Ya kalau kita Hitung Hitungan Nafas Orang sudah Bayar Bernafas Minum Sudah Ditakar Sebagian Makan Sudah Ditakar Kemudian Allah s.w.t Masih melimpahkan Kepada kita Nikmat demi nikmat Tidak ada henti Dan hanya Satu cara Untuk Menjaga Melestarikan Nikmat tersebut Yang ada Pada kita Hanya satu cara Yaitu apa Asyukur Bersyukur Kepada Allah Sebagaimana Janji Dari Allah s.w.t Di surat Ibrahim La insya Kartum La azidannakum Andaikan Kalian Bersyukur Sungguh Aku akan Tambahkan Nikmat tersebut Pada kalian Ketika Seseorang Dia bersyukur Atas nikmat Tauhid Nikmat Islam Nikmat Iman Allah akan Tambahkan Dia kokoh Di dalam Islam Allah akan Berikan dia Karunia Istiqomah Sampai dia Bertemu Allah Sampai dia Wafat Kalau bersyukur La insya Kartum La azidannakum Benar-benar Aku akan Tambahkan Nikmat tersebut Itu kata Allah Beda dengan Yang kufur Wala Inkafartum Inna Azabila Shadid Tetapi Apabila Kalian Kufur Sungguh Azabku Sangatlah Pedih Alhamdulillah Mudah-mudahan Duduknya kita Bermajlis Dalam majlis Ilmu Di rumah Allah Subhanahu Wata'ala Ini Di antara Bentuk Rasa syukur Kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang dengan Ini Mudah-mudahan Allah Memberikan kita Keistikomahan Sampai kita Bertemu Allah Subhanahu Wata'ala Allahumma Amin Ya Rabu Mudah-mudahan Dengan Bermajlisnya Kita Di rumah Allah Ini Sebagaimana Tadi yang Disampaikan oleh Al-Akhwildan Hadith Siapa yang Menempuh Jalan Menuju Ilmu Dia Bermajlis Di majlis Ilmu Dengan Itu Allah Permudah Langkah Kakinya Menuju Surga Allah Subhanahu Allah Allah Amin Ya Rabu Nah InsyaAllah Sebagaimana Yang telah Disampaikan oleh Panitia Hafidah Allah Ta'ala Pada Kesempatan Sarih-hari Ini Kita Akan Membahas Tentang Satu Tema Yang Mereka Para Salihun Para Al-Mu'minun Berlomba Untuk Meraihnya Tingkatan Ulama Tingkatan Al-Mu'minun Orang-orang Yang ikhlas Dalam Ibadah Tingkatan Salihun Tingkatan Syuhada Tingkatan Siddiqun Tingkatan Yang itu Derajat-derajat Tinggi Di kalangan Kaum Muminin Mereka Berlomba-lomba Untuk Meraih Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menjadi Titik poin Adalah Bagaimana Kita Mendapatkan Cinta Allah Bukan Hanya Sekedar Pengakuan Kita Cinta Kepada Allah Kalau Hanya Sekedar Pengakuan Maka Tukang Stiker I Love Allah I Love Islam Mungkin Yang Paling Kuat Yang Paling Tinggi Tingkat Cintanya Enggak Bukan Diukur Dengan Stiker Tulisan Di Baju Aku Cinta Allah Tulisan Di Mobil Aku Cinta Allah Karena Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Mereka Pun Mengaku Cinta Kepada Allah Orang-orang Mushrikin Quraish Mereka Pun Mengaku Cinta Kepada Allah Bahkan Mereka Merekomendasi Diri Mereka Sudah Mendapatkan Cinta Dari Allah Kami Ini Adalah Putra Putra Allah Dan Kekasih Kekasih Allah Ini Kata Orang-orang Yahudi Ini Kata Orang-orang Nasrani Kemudian Orang-orang Mushrikin Quraish Mereka Mengaku Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Kami Cinta Kepada Allah Ya Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Mereka Mengaku Ya Mengatakan Kami cinta Kepada Allah Dan itu Mereka Gaung-gaungkan Diturunkan Oleh Allah Ayat Ujian Kejujuran Cinta Kepada Allah Yaitu Surat Ali Imran Ayat 31 Ya Insya Allah Nanti akan kita bahas Yang jelas Dalam ayat ini Ada pengakuan Dari orang-orang Mushrikin Quraish Mereka pun Cinta Kepada Allah Jadi Bukan Hanya Sekedar Kita mengaku Cinta Kepada Allah Tetapi Bagaimana Kita bisa Meraih Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seseorang Yang dia Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Terus Membimbingnya Ini Faidah Atau Hikmah Ketika Seseorang Dicintai oleh Allah Yang pertama Allah Akan Terus Menurunkan Hidayah Taufiqnya Membimbingnya Di setiap Langkah Kakinya Di setiap Perbuatannya Di setiap Penglihatan Dan Pendengarannya Dia Tidak Melihat Kecuali Yang Baik Allah Akan Persulit Dia Untuk Melihat Yang Haram Ini Kalau Allah Sudah Mencintai Seseorang Kalau Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Allah Akan Persulit Dia Untuk Melihat Yang Haram Allah Akan Permudah Dia Untuk Melihat Yang Baik Allah Akan Persulit Dia Untuk Mendengar Yang Haram Yang Maksiat Allah Akan Permudah Dia Untuk Mendengar Yang Baik Baik Allah Akan Persulit Dia Untuk Berbicara Dengan Ucapan Ucapan Keji Kotor Gosip Dusta Allah Akan Persulit Lidahnya Untuk Mengucapkan Seperti Itu Allah Akan Permudah Lisannya Untuk Terus Berzikir Tilawat Al-Quran Berkata Dengan Kata-kata Yang Baik Apabila Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Nanti Insya Allah Kana Sebutkan Hadis Kemudian Demikian Pula Kedua Tangannya Dia Tidak Akan Melakukan Yang Haram Dipersulit Oleh Allah Dipersulit Ya Pak Ya Seperti Ketika Nabi Muhammad Dulu Sebelum Diangkat Menjadi Nabi Kaabah Waktu itu Rusak Hadisnya Disuaih Muslim Kemudian Abbas Paman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Rasulullah Sallallahu Yang pada saat itu Belum Diangkat Menjadi Nabi Belum Diangkat Menjadi Rasul Wahai Muhammad Jadikan Sarungmu Seperti ini Angkat Sarungnya Kemudian Ditaruh Di bahu Untuk Mengambil Batu Bata Dibawa Ke Kaabah Untuk Membangun Kembali Kaabah Yang rusak Terkena Banjir Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mau Melakukan Itu Karena Orang-orang Jahiliah Mereka Tidak Peduli Dengan Aurat Ketika Rasulullah Sallallahu Mau Menyingkat Sarung Beliau Allah Pingsankan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tersungkur Pingsan Pada saat Itu Allah Jaga Allah Jaga Bapak Pernah Dengar Kisah Bal'am Ibn Ba'ura Bal'am Ibn Ba'ura Yaitu Seorang Yang Asalnya Orang Saleh Dihidup Di zaman Nabi Musa Kemudian Bal'am Ini Diminta Oleh Kaumnya Untuk Mendoakan Keburukan Untuk Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Agar Nabi Musa Dan Bani Israel Ditimpakan Bencana Coba Karena Kaum Bal'am Ini Tidak Suka Kepada Bani Israel Kata Bal'am Mana Mungkin Aku Berdoa Agar Ditimpakan Bencana Kepada Nabi Musa Beliau Nabi Jauh Lebih Asbol Daripada Diriku Kemudian Diancam Pertama Dimin Engkau Akan Diberikan Ini 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 Engkau Mau Juga Bal'am Diancam Kalau Engkau Tidak Mau Mendoakan Keburukan Maka Engkau Akan Kami Buat Seperti Ini Seperti Ini Akhirnya Berdoa Bal'am Ibn Ba'ura Untuk Agar Allah Mendatangkan Bencana Kepada Nabi Musa Dan Bani Israel Ketika Mulai Lisan Bal'am Mau Mendoakan Keburukan Allah Putar Lidahnya Allah Putar Lidahnya Justru Dia Mendoakan Keburukan Untuk Kaumnya Sendiri Ya Kemudian Kaumnya Protes Kenapa Engkau Doakan Keburukan Untuk Kami Doakan Keburukan Untuk Musa Dan Kaumnya Kemudian Bal'am Ibn Ba'ura Terkeluar Lidahnya Menjulur Seperti Seekor Anjing Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebut Di Surat Al-A'raf Di antara Tafsir Surat Al-A'raf Kisah Ini Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mempermudah Mata kita Untuk melihat Yang baik-baik Mempersulit Mata kita Untuk melihat Yang haram Bagaimana Lidah kita Dipermudah Untuk berzikir Dan dipersulit Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang keji Yang kotor Gosip Kedustaan Atau apapun itu Yang kata Rasulullah S.A.W. Dalam hadis Kudusinya Pun Kakinya Tidak akan Melangkah Ketempat-tempat Yang Haram Allah Akan Permudah Dia Untuk Melangkahkan Kakinya Ketempat-tempat Yang baik Ini apabila Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Jadi hadisnya Apa ya Dan ada Di antara Hambah-hambaku Yang dia Terus Mengerjakan Amalan-amalan Sunnah Ya Amalan wajib Sudah jelas Sudah jelas Dikerjakan Dan tidak Akan Ada Bandingan Amalan wajib Dengan amalan Sunnah Kalau Solat Dua Rokaat Sebelum Subuh Pahalanya Apa itu Pak Lebih baik Daripada Dunia Dan Seisinya Ya Lebih baik Daripada Dunia Dan Seisinya Kalau Solat Subuh Lebih Daripada Itu Jauh Kalau Solat Sunnah Yang paling Afdol Apa Pak Solat Sunnah Yang paling Afdol Solat Tahajjud Lebih Besar Pahalanya Daripada Dua Rokaat Sunnah Sebelum Subuh Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Afdol Solah Ba'dal Maktubah Ti'am Lail Seutama Utama Solat Setelah Solat Lima Waktu Adalah Ti'am Lail Solat Berdiri Di Waktu Malam Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Andaikan Mepet Mepet Subuh Kita Bangun Fa'autiru Fa'idha Khosyya Ahadukumu Subuh Fa'autiru Bi Wahidah Andaikan Salah Seorang Di antara Kalian Khawatir Masuk Waktu Subuh Maka Cukup Satu Rokaat Lebih Afdol Daripada Dua Rokaat Kobliyah Subuh Ya Pak Nah Tadi Sudah Dijawab Sebenarnya Sama Bapak Tadi Yaitu Amalan Amalan Wajib Tidak Akan Bisa Digantikan Dengan Amalan Sunnah Seberapa Banyak Pun Itu Misalnya Saya Tidak Solat Subuh Nanti Ajalah Solat Duhak 100 Rokaat Bisa Bapak Digantikan Dua Rokaat Subuh Dengan 100 Rokaat Duhak Atau Dengan Solat Tahajud Seumur Hidup Dia Cuman Dua Roka Subuh Apakah Bisa Menggantikan Tidak Solat Sunnah Hanya Bisa Menyempurnakan Solat Wajib Yang Kurang Bukan Menggantikan Solat Wajib Yang Tidak Dikerjakan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa ma Taqarraba Ilay Abdi Bishai Ahab Ilay Mim Miftarat Tuhu Alaih Dan Tidaklah Seorang Hamba Dia Mendekatkan Dirinya Kepadaku Dia Beramal Yang Paling Aku Cintai Darinya Adalah Apa Yang Aku Wajibkan Kepadanya Amalan Wajib Yang Paling Tinggi Pahalanya Di Sisi Allah Karena Itu Amalan Yang Paling Dicintai Oleh Allah Kemudian Ada Di Antara Hamba Hambaku Yang Dia Terus Berupaya Dengan Segenap Tenaga Dia Untuk Mengerjakan Amalan Amalan Sunnah Sampai Aku Mencintai Hamba Tersebut Kata Allah Faizah Bab Tuh Kalau Aku Sudah Mencintai Seorang Hamba Maka Aku Adalah Pendengarannya Yang Dia Dengar Aku Adalah Penglihatan Yang Dia Lihat Tadi Allah Akan Permudah Dia Untuk Melihat Yang Baik Baik Allah Akan Persulit Dia Untuk Melihat Yang Haram Untuk Mendengar Yang Haram Dia Tengah Yang Dia Pukulkan Kedua Kakinya Yang Dia Langkahkan Ya Maksudnya Allah Akan Permudah Dia Untuk Melakukan Yang Baik Allah Akan Persulit Dia Untuk Melakukan Yang Haram Dia Akan Dipermudah Untuk Pergi Ke Masjid Walaupun Sedikit Pusing Ya Terkadang Tokonya Sedang Rame Pak Warungnya Sedang Rame Hayya Allah Permudah Hatinya Untuk Meminta Maaf Kepada Para Konsumen Pelanggan Maaf Bu Hayya Allah Saya Gak Bisa Lagi Melayani Saya Lebih Mendahulukan Panggilan Allah Mungkin Ibu Bisa Belanja Di depan Di Warung Warung Yang Lain Ya Seperti Ini Kalau Seandainya Dia Sudah Dicintai Oleh Allah Mudah Dia Untuk Mendahulukan Keinginan Allah Daripada Keinginan Makhluk Atau Hawa Nafsu Dia Ya Pak Ya Allah Kemudian Melanjutkan Lagi Wala Sa'alani La'utiyanna Andaikan Hamba Tersebut Dia Meminta Berdoa Kepadaku Akanku Kasih Nah Ini Apabila Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Ini Faidah Atau Keuntungan Apabila Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Wala Aini Sa'adhani Lau'idanna Andaikan Dia Minta Perlindungan Akanku Lindungi Banyak Lagi Ini Diantaranya Apabila Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Dan Ketika Orang Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Mereka Berkata Kami Adalah Putra Putra Allah Dan Kami Adalah Kekasih Kekasih Allah Kemudian Allah Menyanggah Mereka Kul Katakan Kepada Mereka Yang Muhammad Kalau Iya Memang Kalian Itu Kekasih Allah Kenapa Allah Mengagab Kalian Jadi Apa Makna Tafsir Dari Ayat Kalau Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Tidak Akan Mengagab Hamba Tersebut Kalau Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Allah Tidak Akan Mengagab Hamba Tersebut Dinudia Di alam Barzah Di alam Akhirat Untuk Seseorang Yang Menjaga Istighfar Saja Tidak Akan Diturunkan Azab Di surat At-Tawbah Wa Makan Allahu Liyu'adzibahum Wa Antafihim Wa Makan Allahu Mu'adzibahum Wahum Yastaghfirun Kata Allah Allah Tidak Akan Mengagab Mereka Selama Engkau Masih Ada Di Sekeliling Mereka Yang Muhammad Dan Allah Tidak Akan Mengagab Kalian Selama Kalian Masih Beristighfar Ini belum tentu Dicintai oleh Allah Tetapi Dia berusaha Untuk mendapatkan Cinta Allah Dengan Dia Beristighfar Dengan Seseorang Beristighfar Saja Menjadi Sebab Allah Tidak Akan Mengagab Dia Di surat At-Tawbah Jadi Pak Nah Kita sedikit Membaca Dalil-dalil Dulu Tentang Bagaimana Andaikan Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Iza Ahab Allah Ta'ala Iza Ahab Allah Ta'ala Al-Abda Nada Jibril Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mencintai Seorang Hamba Allah Memanggil Jibril Ya Jibril Inna Allah Yuhibbu Fulanan Fa Ahibbah Wahai Jibril Sesungguhnya Allah Mencintai Si Fulan Cintai Dia Wajib Untuk Mencintai Siapa Yang Dicintai Oleh Allah Kemudian Fai Yuhibbuhu Jibril Kemudian Jibril Mencintai Hamba Tersebut Fai Fai Yuhib Fai Ahli Sama Innallahu Yuhibbu Fulanan Fai Hibbuh Kemudian Jibril Berkata Keseluruh Penghuni Langit Keseluruh Penghuni Langit Siapa Penghuni Langit Mereka Para Nabi Ada Juga Betul Yang Paling Banyaknya Malaikat Kata Rasulullah Tidak Ada Jarak Empat Jari Di Langit Kecuali Ada Malaikat Yang Ruku Yang Sujud Bertahlil Bertahmin Bertasbih Bertakbir Tidak Pernah Bosan Tidak Pernah Letih Tidak Pernah Capek Mereka Selalu Mengerjakan Apa yang Diperintahkan Kepada Mereka Mereka Tidak Pernah Memaksihati Allah Apa yang Diperintahkan Kepada Mereka Mereka Sangat Takut Kepada Mereka Yang Mereka Ada Di Atas Mereka Di Surat An-Nahal Ini Malaikat Terus Terus Ruku Bertakbir Bertikir Terus Tidak Ada Capek Capek Ya Kata Jibril Kepada Penghuni Langit Sesungguhnya Allah Mencintai Si Fulan Cintailah Oleh Kalian Si Fulan Suma Fayuhibbuhu Ahlus Sama Dengan Itu Mereka Para Malaikat Langsung Mencintai Orang Tersebut Sebagaimana Allah Mencintai Orang Tersebut Karena Hukumnya Ini Kefanatikan Pak Wajib Hukumnya Fanatik Kepada Allah Itu Fanatik Kepada Allah Itu Hukumnya Wajib Bagaimana Itu Mencintai Siapa Yang Dicintai Oleh Allah Wajib Mencintai Apa yang Dicintai Oleh Allah Hukumnya Wajib Fanatik Kita Sama Allah Dengan Ini Kita Kesampingkan Akal Pikiran Kita Kalau Sudah Kita Fanatik Sama Allah Kita Akan Kesampingkan Akal Pikiran Kita 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 Akan Kesampingkan Perasaan Kita Kita Akan Kesampingkan Adat Istiadat Kita Kalau Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Kata Allah Dan Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Syariat Islam Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Rahimah Allah Air Kencing Unta Kalau Menurut Akal Logika Kita Kan Kotor 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 Perasaan Kita Pun Itu Jiji Pastinya Banyak Bakteri Atau Apalah Di Dalam Islam Datang Hadis Nabi Justru Itu Adalah Obat Kefanatikan Kita Kepada Allah Kefanatikan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Kita Menyampingkan Akal Kita Kita Kesampingkan Perasaan Kita Dan Kita Taat Tunduk Patuh Dengan Apa Kata Allah Dan Apa Kata Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ini Dicontohkan Oleh Mereka Para Sahabat Radiyallahu Ta'ala Anhum Ukasyah Ibn Mihsan Pernah Dengar Sahabat Nabi Ukasyah Bin Mihsan Siapa Masya Allah Di Antara Yang Sudah Dijanjikan Oleh Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Ini Masuk Surga Tanpa Hisab Tanpa Adab Ukasyah Ibn Mihsan Ukasyah Ibn Mihsan Ketika Perang Ketika Perang Pedang Beliau Patah Pedang Beliau Patah Sangat Mungkin Pak Ya Karena Saking Kerasnya Peraduan Pedang Tersebut Patah Langsung Lari Ke Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ukasyah Ini Ya Rasulullah Pedangku Patah Ini Perang Sedang Panas Panas Rasulullah Sallallahu Sallam Mengambil Ranting Mengambil Ranting Kemudian Diberikan Kepada Ukasyah Fakot Elbihada Engkau Perang Dengan Ini Ukasyah Engkak Ada Maksudnya Engkak Ini Gimana Rasulullah Ini Ranting Engkak Ada Seperti itu Rasulullah Ukasyah Ibn Mihsan Langsung Beliau Berperang Melawan Orang-orang Kufar Dengan Ranting Tersebut Dan Menghabisi Semua Orang-orang Kufar Dibantai Oleh Ranting Yang Diambil Oleh Ukasyah Ibn Mihsan Dari Rasulullah Sallallahu 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 Kita kembali Ke hadith Nabi Sallallahu 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 Dia Ditetapkan Oleh Allah Sallallahu 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 Atau Ketika Dia Wafat Sebelum Dia Wafat Sebelum Dia Wafat Allah Perintahkan Malaikat Untuk Membisikkan Kepada Mereka Yang Sekaratul Maut Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Allah Takhaf Kata Allah Kata Ini Di surat Di surat Sofat Eh bu Di surat Sofat Di surat Fusilat Bukan di surat Sofat Di surat Fusilat Di surat Fusilat Allah S.W.T Perintahkan Malaikat Untuk Membisikkan Kepada Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Ketika Sekaratul Maut Jangan Kalian Takut Jangan Kalian Sedih Apa Bedanya Takut Dengan Sedih Takut Rasa Sakit Dalam Hati Untuk Sesuatu Yang Belum Kita Jumpai Sedangkan Sedih Adalah Sakit Dalam Hati Untuk Sesuatu Yang Telah Kita Jumpai Yang Sudah Kita Rasakan Jangan Kalian Takut Takut Dari Apa Kematian Alam Barzah Liang Lahat Tanah Tanah Yang Menghimpit Sempit Jangan Kalian Takut Allah Subhanahu Wata'ala Akan Melapangkan Kuburan Orang-orang Yang Dicintai Oleh Allah Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menerangi Kuburan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Allah Subhanahu Wata'ala Akan Jadikan Amal Salehnya Sebagai Teman Untuk Menemani Dia Sampai Hari Kiamat Sosok Yang Baik Rupa Siapa Engkau Aku Adalah Amal Amal Yang Saleh Ini Di Alam Kubur Dibukakan Pintu Surga Dia Mencium Harumnya Surga Dan Sebagian Pendapat Para Ulama Di Saat Di Alam Barzah Tersebut Dia Sudah Bisa Berkunjung Kepada Orang Orang Yang Dicintainya Ayahnya Ibunya Orang Orang Yang Dicintainya Arwah Kemudian Allah Tahzanu Jangan Kalian Sedih Jangan Kalian Sedih Dari Istri Yang Kalian Tinggalkan Anak Yang Kalian Tinggalkan Harta Kalian Jangan Kalian Sedih Allah Yang Murus Allah Yang Atat Kalau Seseorang Itu Soleh Maka Allah Berjanji Akan Menjaga Ini Semua Allah Akan Menjaga Keluarga Kita Allah Akan Menjaga Harta Kita Ingat Pak Ada Salah Seorang Apa Nama Kisah Nabi Musa Bersama Nabi Khedir Ketika Nabi Musa Dan Nabi Khedir Mau Singgah Ke Satu Kampung Orang Kampung Tidak Mau Menjamunya Di Surat Al-Kahfir Kemudian Nabi Khedir Dan Nabi Musa Beristirahat Di Dekat Kampung Tersebut Bilang Nabi Nabi Musa Nabi Khedir Ya Musa Berdirikan Tembok Yang Hampir Runtuh Tersebut Ada Tembok Bangunan Sudah Hampir Roboh Disuruh Tegakkan Nabi Khedir Kepada Nabi Musa Kata Nabi Musa Kita Tidak Dijamu Oleh Orang Kampung Ini Kalau Kita Memperbaiki Dinding Tersebut Baiknya Kita Mendapat Upah Lagi Ya Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menukilkan Ucapan Khedir Wa Ammal Jidaru Fakana Ligulamain Yatimain Fil Madinah Wakana Tahtahu Kan Zullah Huma Wakana Abuhuma Solih Dinding Yang Aku Suruh Berdirikan Di Bawah Dinding Tersebut Ada Harta Milik Dua Anak Yatim Allah Ingin Menyampaikan Harta Tersebut Kepada Anak Yatim Ini Yang Ayahnya Soleh Karena Kesolehan Sang Ayah Allah Jaga Harta Allah Jaga Anak Tersebut Siapa Ya Nah Jangan Kalian Takut Jangan Kalian Sedih Dan Terimalah Berita Gembira Surga Untuk Kalian Yang Allah Janjikan Sebagai Hidangan Tamu Kalian Itu Tamu Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Ini Ketika Sekarang Terima Kemudian Di Alam Kubur Tadi Ya Alam Barzah Surah Disampaikan Bagaimana Allah Lapangkan Kuburannya Diterangi Kuburannya Ini Bagi Orang-orang Yang Allah Cintai Ketika Di Mahsyar Ketika Di Padang Mahsyar Bertriliun Manusia Berkumpul Di Satu Padang Bertriliun Manusia Berkumpul Di Satu Lapangan Allah Subhanahu Ta'ala Dekatkan Matahari Di Atas Kepala Manusia Sejarak Satu Mil Ada Yang Sudah Tenggelam Dengan Keringatnya Karena Maksiat Yang Dia Kerjakan Sedangkan Orang Yang Dicintai Oleh Allah Dia Mendapatkan Keduh Dia Kayak Pakai AC Keduh Pada Hari Ini Akan Kunaungi Mereka Di Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungannya Mereka Tuduh Yang Suka Sedekah Sedekahnya Berada Di Atas Kepala Mereka Tidak Terkena Sinar Matahari Tersebut Seseorang Itu Di Bawah Naungan Sedekahnya Di Hari Kiamat Karena Itu Para Ulama Tidak Melewati Hari Kecuali Mereka Bersedekah Walaupun Hanya Dengan Sebutir Bawang Sekeping Biskuit Mereka Bersedekah Masjid Ini Misalnya Ada Pembangunan Perlu Genteng Perlu Semen Keluarkan Harta Kita Karena Harta Kita Itulah Yang Nanti Akan Menaungi Kita Nanti Di Hari Kiamat Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Ketika Dihisap Dia Dihisap Dengan Cara Yang Sangat Mudah Dia Dihisap Dengan Cara Yang Sangat Mudah Ketika Perhitungan Aman Orang Yang Dicintai Allah Ada Yang Tidak Dihisap Ada Yang Dihisap Kalau Sandinya Dihisap Itu Dilewat 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 Dosa Dosa Besarnya Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Alimah Muslim Ya Engkau Lakukan Ini Dan Ini Di Hari Ini Dan Ini Dan Ini Dan Kita Bisa Mengelak Kita Semua Kemudian Allah Menutup Lembaran Amal Tersebut Dan Berkata Kemudian Hamba Ini Berkata Ya Allah Aku Sudah Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Dosa Yang Tidak Engkau Sebutkan Allah Menutup Allah Melewati Tidak Allah Perinci Engkau Lakukan Di detik Ini Menit Ini Seribu Orang Sudah Ghibahi Ya Dalam Menit Ini Engkau Sudah Mencaci Sifulan Kata Rasulullah Apabila Seseorang Diperinci Hisap Hancur Binasanya Karena Itu Mintalah Agar Dipermudah Hisap Doanya Apa Allahumma Hasibni Hisabai Yasira Ya Allah Hisaplah Aku Dengan Hisap Yang Mudah Apa Maksudnya Hisap Yang Mudah Tidak Diperhitungkan Dosa-dosanya Terkadang Kita Menutup Aib Saudara Kita Tau Saudara Kita Punya Aib Siapa Yang Menutup Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Menutup Aib Nanti Di Hari Kiamat Siapa Yang Melapangkan Kesusahan Saudaranya Di Dunia Maka Allah Akan Lapangkan Kesusahan Kesusahannya Nanti Di Hari Kiamat Kemudian Mereka Yang Dicintai Oleh Allah Akan Dimudahkan Untuk Minum Di Telaga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Lebih Manis Daripada Madu Airnya Lebih Putih Daripada Susu Lebih Dingin Daripada Salju Yang Jumlah Cangkirnya Sebanyak Bintang Bintang Di Langit Ya Yang Meminumnya Tidak Akan Pernah Merasa Haus Setelahnya Orang Yang Dicintai Oleh Allah Akan Mendapatkan Yang Seperti Ini Kemudian Ketika Dia Mendapat Ketika Dia Ditimbang Ketika Dia Ditimbang Di Mizan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memperberat Timbangan Amal Solehnya Fa Mantakulat Mawazinuhu Fa Ummuhu Siapa yang Berat Timbangan Amalnya Maka Dia Berada Di Kehidupan Yang Membahagiakan Dia Senah Tetapi Yang Siapa Yang Timbangan Amalnya Itu Ringan Fa Ummuhu Hawiyah Maka Fama'wah Kembalinya Adalah Kehawiyah Apakah Kalian Tau Apa Itu Hawiyah Narun Hamiyah Neraka Yang Menyala Kata Allah Di Surat Al-Muminun Fama' 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 Mawazinuhu Fa' Ula'ikahumul Muflihun Waman Khaffat Mawazinuhu Fa' Ula'ikalladzina Khasiru Anfusahum Fi Jahannama Khalidun Siapa yang Berat Timbangan Amalnya Maka Dia Termasuk Dari Golongan Orang-orang Yang Muflih Dan Siapa Yang Ringan Timbangan Amalnya Maka Dia Akan Menjadi Kemudian Di akhirat Dia akan Melewati Surat Wa'iminkum Illa Wa'ariduha Tidak ada Di antara Kalian Wahai Muslim Kecuali Akan Melewati Surat Ada Yang Melewati Surat Seperti Kedipan Mata Sekedip Udah Nyampe Ujung Ada Yang Seperti Kilat Ada Yang Seperti Angin Kencang Ada Yang Seperti Burung Terbang Ada Yang Seperti Kuda Pacu Ada Yang Seperti Unta Berlari Ada Yang Seperti Orang Berjalan Berlari Berjalan Ada Yang Merangkak Ada Yang Jatuh Siapa Di bawah Neraka Jahannam Jembatan Siapa Tergantung Amalan Seseorang Orang Yang Disintai Allah Dia Akan Mudah Untuk Melewati Siapa Tersebut Kemudian Di akhir Ketika Sudah Di pintu Surga Kaum Muslimin Tidak Bisa Masuk Surga Begitu Saja Langsung Beda Sama Pintu Neraka Pintu Neraka Terbuka Terus Ya Orang Orang Penghuni Neraka Mereka Ketika Difonis Masuk Neraka Langsung Masuk Ada Yang Dilempar Yawma Yudha'una Ila Nari Jahannama Da'a Ada Yang Disuntur Didorong Sekeras Sampai Masuk Kedalam Neraka Dilempar Ke Dalam Neraka Jahannam Terbuka Pintu Neraka Beda Dengan Pintu Surga Tertutup Tidak Ada Boleh Yang Masuk Kedalam Surga Sebelum Rasulullah Sallallahu Malayu Sallam Orang Yang Pertama Kali Masuk Kedalam Pintu Surga Ini Syafaat Rasulullah Sallallahu Yang Khusus Untuk Beliau Ketika Rasulullah Sallallahu Mengetuk Pintu Surga Bertanya Malaikat Penjaga Pintu Surga Siapa Engkau Aku Diperintahkan Oleh Allah Untuk Tidak Membuka Pintu Ini Untuk Siapapun Sebelum Muya Muhammad Rasulullah Masuk Surga Barulah Kau Muslimin Mereka Bisa Masuk Kedalam Surga Dan Yang Paling Puncak Dari Orang Yang Dicintai Allah Setelah Rindu Yang Sangat Ingin Berjumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkenankan Mereka Untuk Melihat Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sebagaimana Di surat Al-A'raf Lilladzina Ahsanu Lilladzina Ahsanul Husna Waziadah Untuk Mereka Yang Beramal Salih Yang Berbuat Baik Untuk Mereka Pahala Yang Baik Waziadah Dan Ada Tambahan Apa itu Kata Rasulullah An-Nadhar Ila Wajh Allah Melihat Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sekarang Apa Saja Yang Dapat Untuk Kita Lakukan Untuk Meraih Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebut Diperinci Di dalam Al-Quran Dan Rasulullah S.A.W. Sebut dalam Hadisnya Amalan Amalan Apa Saja Yang Bisa Mendatangkan Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pertama Inna Allah Yuhib Buh Tawabin Wa Yuhib Mutafahhirin Allah Mencintai Orang Yang Tawab Bukan Yang Ta'ib Beda Ta'ib Orang Yang Bertobat Dengan Tawab Kalau Tawab Adalah Orang Yang Banyak Bertobat Selalu Dia Bertobat Karena Kita Ini Banyak Jatuh Pada Dosa Tapi Karena Lemahnya Ilmu Dia Tidak Merasa Sedang Melakukan Dosa Dia Bahkan Dia Tidak Merasa Berdosa Malah Ini Lebih Parah Lagi Terkadang Sudah Dia Melakukan Dosa Pun Ada Hati Dia Berbisik Untuk Mengakhirkan Tawab Ini Justru Lebih Besar Lagi Dosanya Daripada Perbuatan Dosa Dia Mengentengkan Allah Dia Lupa Allah Maha Melihat Dia Lupa Allah Maha Mendengar Dia Lupa Allah Maha Mengawasi Tidak Tidak Ada Suara Tidak Ada Gerak Kecuali Allah Tahu Allah Mengetahui Mata Yang Berkhianat Dan Apa Yang Disebunyikan Dalam Hati Surah Ghafir Allah Tahu Mata Yang Berkhianat Dan Apa Yang Disebunyikan Dalam Hati Terkadang Orang Tidak Bertobat Jadi Tawab Adalah Dia Yang Selalu Bertobat Kepada Allah Para Sahabat Mereka Berkata Kami Menghitung Sekali Duduknya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Beliau Berzikir Astagfirullah Wa Atubu Ilai Sampai 60 Kali Astagfirullah Wa Atubu Ilai Astagfirullah Wa Atubu Ilai Jadi Bukan Hanya Istighfar Beda Istighfar Sama Istighfar Dengan Tawab Itu Berbeda Ada Orang Yang Beristighfar Tapi Tidak Tawab Ada Yang Bertobat Tapi Tidak Istighfar Ada Yang Beristighfar Dan Tawab Apa Itu Istighfar Dikatakan Oleh Mereka Para Ulama Di Antaranya Asyik Sulaiman Al-Ruhairi Hafillah Allah Ta'ala Istighfar Ada Dua Makna Yaitu Meminta Ampunan Dari Allah Ini Yang Kita Tahu Meminta Ampunan Dari Allah Meminta Maaf Dari Allah Yang Kedua Adalah Meminta Agar Maksiat Yang kita Lakukan Tersebut Ditutup Oleh Allah Tidak Disingkap Orang Dekat Kita Mudah-mudahan Tidak Mencium Bau Busuk Maksiat Kita Itu Teman Teman Dekat Kita Istri Kita Anak Kita Inilah Diantara Rahmat Yang Allah Berikan Untuk Kita Maksiat Itu Tidak Berbau Pak Maksiat Maksiat Itu Tidak Mencoreng Ada Tompel Misalnya Dibikin Satu Maksiat Ada Tompel Satu Gimana Kira-kira Bentuk Manusia Kalau Sandinya Maksiat Itu Dikasih Titik Hitam Satu Titik Putih Eh Titik Hitam Satu Kemudian Baunya Kayak Gini Tidak Mungkin Kita Akan Berjabat Tangan Tidak Mungkin Kita Akan Berkumpul Berdekatan Karena Kita Semua Bus Ini Istighfar Dua Makna Meminta Ampunan Dan Meminta Agar Allah Menutup Dosa Kita Itu Menutup Aib Kita Itu Yang Kedua Adalah Apa Itu Tobat Tobat Secara Lepasnya Artinya Adalah Meninggalkan Maksiat Itu Dia Kembali Kepada Allah Asalnya Dia Tidak Salat Dia Bertobat Dia Sekarang Kerjakan Salat Dia Bermuamalah Riba Dia Minum Khamer Dia Pake Tato Dia Berzina Dia Macem Macem Zudi Maksiat Maksiat Durhaka Kepada Orang Tuanya Menyakiti Tetangganya Menggosipi Tetangganya Keluarganya Memutus Kali Selat Rahim Dosa Dosa Seperti Itu Dia Tinggalkan Dia Berbakti Kepada Orang Tuanya Dia Tinggalkan Khamer Dia Kerjakan Salat Dia Tinggalkan Riba Dia Tinggalkan Judi Dia Bertobat Kepada Allah Dia Tinggalkan Zina Nah Ini Artinya Arti Tobat Secara Lepas Dia Meninggalkan Maksiat Maksiat Cuman Dua Yaitu Mengerjakan Yang Allah Larang Dan Meninggalkan Yang Allah Perintah Itu Maksiat Nah Dia Tinggalkan Menjadi Taat Mengerjakan Yang Allah Perintah Dan Menjauhi Yang Allah Larang Nah Ini Taubat Secara Umum Harki Lepas Yang Taubat Itu Ada Lima Syarat Taubat Itu Ada Lima Syarat Yang Pertama Dia Taubat Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Cibiran Manusia Boleh Mungkin Ada Yang Mengingatkan Kita Di Nasihati Kita Bertobat Tinggalkan Khamer Tinggalkan Riba Jangan Jangan Memutus Tali silaturrahim Kepada Orang tua Kepada Keluarga Ya Kepada Sepupu Kepada Siapapun Itu Jangan Mungkin Ada yang Mengingatkan Kita Nah Untuk Kita Kembali Kepada Allah Yang Kita Niatkan Adalah Kita Persembahkan Itu Untuk Allah Karena Allah Dia Tinggalkan Maksud Ikhlas Yang pertama Ikhlas Bukan Kenapa Nggak Narkoba Lagi Taur Ditewak Ini Dia Nggak Nggak Tobat Nggak Ikhlas Dalam Tobat Yang pertama Yang kedua Dia Tinggalkan Maksud Ya Dia Tinggalkan Maksud Taur Yang Ketiga Adalah Dia Menyesal Dia Menyesal Kalau Menyesal Pak Mungkin Nggak Dia Umbar Umbar Ah Maksud Ya Nggak Sabe Nggak Dia Umbar Umbar Nggak Dia Bangga Nggak Dia Cerita Ceritakan Kepada Orang Lain Maksud Maksud Yang Pernah Dia Kerjakan Dia Menyesal Dia tutup Aiknya Kalau memang Perlu Disampaikan Kepada Orang Untuk Mengambil Pelajaran Pakai Orang Ketiga Saya tahu Si Fulan Dia dulu Durhaka Kepada Orang Tuanya Langsung Agap Allah Untuk Dia Kecelaka Kecelakaan Kecelakaan Patah Tulang Macam Jadi Jangan Durhaka Para Orang Tua Jangan Bilang Saya Dulu Durhaka Jangan Tahan Sesali Dosa Tersebut Jangan Disingkat Allah Sudah Tutup Ya Allah Sudah Tutup Kemudian Yang keempat Adalah Dia Bersungguh Sungguh Untuk Tidak Mengulangi Lagi Dosa Tersebut Dia Bersungguh Sungguh Untuk Tidak Mengulangi Lagi Dosa Tersebut Dia Jauhi Teman Teman Yang Selalu Mempengaruhi Dia Untuk Berbuat Maksiat Ya Dia Jauhi Teman Temannya Kalau Dia Bisa Mengajak Temannya Bertobat Alhamdulillah Bagus Memang Seperti Itu Islam Islam Ini Adalah Bagaimana Mengajak Orang Orang Untuk Berbuat Baik Dan Mencegah Orang Orang Untuk Berbuat Kita Terus Yang Terjatuh Hisap Luah Hisap Lagi Ganjah Nyuntik Lagi Ya Ngomongin Orang Menggibah Lagi Kata-kata Kotor Kasar Lagi Yang Keluar Kalau Seperti Itu Tinggalkan Teman Teman Seperti Itu Karena Allah Lebih Kita Cintai Daripada Pertemanan Yang Maksiat Demikian Ini Menyesal Namanya Dia Tinggalkan Tempat Tempat Dimana Dia Bermaksiat Dia Tinggalkan Benda-benda Yang Dengan Itu Dia Bermaksiat Ini Bentuk Kesungguhan Dia Untuk Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kelima Yang Terakhir Adalah Belum Sampai Sakaratun Maut Kalau Sudah Nafas Di leher Dia Tobat-tobat Oh Itu Mobil Sifulan Kembalikan Saya Curi Ini Barang Sifulan Tidak Diterima Lagi Tobat Sesungguhnya Allah Menerima Tobat Seorang Hamba Selama Selama Belum Nafas Disini Di Kerongkongan Seperti Tobat Siapa Fir'aun Fir'aun Mengucapkan La Ilaha Fir'aun Fir'aun Menyatakan Dia Muslim Di Surat Yunus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Menukirkan Ucapan Fir'aun Amantu Annahu La Ilaha Illalladhi Amanat Bihi Banu Israel Wa Anaminal Muslimin La Ilaha Illallah Yang Sebut Aku Bersaksi Bahwasanya Tidak Ada Yang Patut Disembah Kecuali Hanya Tuhan Yang Banu Israel Siapa Namanya Siapa Itu Maksudnya Allah Dia Mengucapkan La Ilaha Illallah Dan Aku Muslim Ya Allah Apa Kata Allah Baru Sekarang Kau Ucapkan Itu Dan Kau Pelaku Maksiat Sebelumnya Tidak Tidak Diterima Lagi Dan Apabila Matahari Sudah Terbit Dari Barat Dajjal Sudah Keluar Atau Dajjal Keluar Atau Binatang Sudah Berbicara Binatang Bisa Berbicara Ya Diantara Kefanatikan Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Adalah Kita Mengimani Apapun Yang Beliau Sabdakan Membenarkan Rasulullah Apapun Yang Dikabarkan Walaupun Akal Pikiran Kita Nggak Masuk Nolak Ya Nanti Ada Binatang Berbicara Mengingatkan Manusia Dari Daksat Bahkan Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Menyampaikan Kepada Kita Dulu Ada Sapi Yang Berbicara Ketika Ada Yang Menunggangi Sapi Rasulullah Bercerita Mengkisahkan Ketika Ada Yang Menunggangi Sapi Sapi Tersebut Menoleh Kepada Yang Menungganginya Dan Berkata Aku Tidak Diciptakan Untuk Ini Aku Tidak Diciptakan Untuk Ditunggangi Yang Ditunggangi Itu Unta Kuda Himar Keledai Sapi Sapi Tidak Boleh Ditunggangi Kerbau Tidak Boleh Ditunggangi Mereka Diciptakan Untuk Membajak Hilil Harf Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita Hanya Samit Wata'ala Inna Allaha Yuhibbut Tawabin Dia Banyak Bertobat Dengan Banyak Mengucapkan Astagfirullah Wa Atubu Ilayhi Astagfirullah Wa Atubu Ilayhi Banyak Bertobat Ini Diantara Zikir Tobat Astagfirullah Wa Atubu Ilayhi Rasulullah Dalam Satu Dalam Satu Hari Terkadang Seratus Kali Para Sahabat Menghitung Dalam Satu Majlis Saja Rasulullah Sampai 60 Kali Lebih 6 Kemudian Allah Mencintai Orang Yang Suka Bertobat Jadi Kalau Bertobat Allah Mencintai Orang Yang Bertobat Berarti Mereka Melakukan Dosa Orang Yang Bertakwa Itu Bukan Artinya Dia Yang Tidak Pernah Jatuh Pada Dosa Besar Allah Sebutkan Di surat Allah Sebut Di surat Ali Imran Allah Sebut Di surat Ali Imran Surat 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 Ayat Ayat 133 133 133 133 Terima kasih Orang Yang Allah Persiapkan Surga Untuk Orang Yang Bertakwa Seperti Apa Kriteria Mereka Itu Mereka Yang Yang Bersedekah Di saat Mereka Lapang Dan Di saat Mereka Susah Orang Yang Bertakwa Mereka Bersedekah Di saat Mereka Lapang Dan Di saat Mereka Susah Nah Mereka Yang Menahan Amarah Jadi Marah Itu Tidak Dilampiaskan Sifat Orang Yang Bertakwa Marah Itu Tidak Dilampiaskan Dengan Kata Kata Dengan Tangan Dengan Kaki Dia Tahan Ini Sifat Orang Yang Bertakwa Al-Kazimin Al-Ghayyum Kazim Kazim Menahan Menahan Ghayyum Amarah Apa ya Kemudian yang berikutnya Wallazina Iza Fa'anu Fahishatan Al-Zolamu Anfusah Dha'karullah Fa'staghfaru Lidhunubih Dan Mereka Orang Orang Yang Bertakwa Adalah Apabila Mereka Melakukan Apabila Mereka Terjatuh Pada Perbuatan Keji Atau Mereka Melakukan Kezoliman Zha'karullah Mereka Ingat Allah Segera Mereka Beristighfar Seseorang Terkadang Lupa Khilaf Orang yang Bertakwa Ini dia Khilaf Lupa Dia Sama Allah Dan ketika Dia ingat Allah Segera Dia bertakwa Ini bedanya Orang yang Bertakwa Dengan orang yang Tidak Bertakwa Kalau orang yang Tidak Bertakwa Dia Akhirkan Toba Dia Akhirkan Istighfar Tapi orang yang Bertakwa Langsung Dia Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Kemudian yang Berikutnya Yang pertama Yang suka Bertobat Yang kedua Adalah Orang yang Suka Bersih-bersih Bersuka Tata Suka Taharah Suka Bersuci Dia Suka Membersihkan Atau Dia Suka Bersuci Dia Menjaga Dirinya Dengan Wuduh Jadi Berwuduh Itu Bukan Hanya Untuk Sholat Saja Sebelum Tidur Kita Disunakan Untuk Berwuduh Kemudian Ketika Kita Batal Dari Wuduh Bukan Untuk Sholat Untuk Keseharian Kita Mau Pergi Keluar Misalnya Atau Kita Sedang Jaga Toko Misalnya Sedang Kerja Kita Di Atas Wuduh Selalu Memperbaharui Al Wuduh Nah Ini Orang Bersuci Orang Yang Suka Bersuci Kemudian Yang Dia Membersihkan Dirinya Dari Najis Najis Hissi Wal Maknawi Najis Najis Hissi Kotoran Kotoran Yang Nampak Yang Kelihatan Kayak Gitu Baya Kemudian Yang Maknawi Adalah Kotoran Kotoran Hati Al Mutatahirin Orang Yang Suka Membersihkan Kotoran Kotoran Hati Kotoran Hati Yang Paling Kotor Adalah Ashirkubillah Syirik Ya Dia Tidak Menyembah Nabi Muhammad Dia Tidak Menyembah Jibril Sebagaimana Orang-orang Nasradi Mereka Menyembah Nabi Isa Karena Ada juga Orang Yang Menyembah Nabi Muhammad Saking Cintanya Kepada Rasulullah Hukum Mencintai Rasulullah Apa Hukumnya Wajib Tetapi Apabila Berlebihan Mencintai Rasulullah Menjadikan Rasulullah Sebagai Tuhan Sama Sederajat Dengan Allah Maka Dia Telah Menyekutukan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Jatuh Pada Syirik Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Mewanti Wanti Jauh Berkata Beliau Jangan Kalian Berlebih Lebih Kepada Aku Sebagaimana Orang-orang Nasrani Mereka Berlebih Lebih Kepada Nabi Isa Ibnu Maryam Sesungguhnya Aku Ini Hanyalah Seorang Hamba Maka Katakanlah Hamba Allah Dan Rasulnya Kalau Seandainya Rasulullah Tidak Boleh Kita Sembah Apalagi Orang Soleh Di bawah Rasulullah Sallallahu Assalam Dari Kalangan Ajangan Dari Kalangan Ulama Dari Kalangan Ustadz Dari Kalangan Siapapun Orang Soleh Tersebut Lebih Tidak Boleh Lagi Kita Sembah Kita Berdoa Kesana Ya Di antara Ya Tadi Jangan Sampai Di antara Penyakit Hati Kesyirikan Kita Tidak Mempercayai Ada yang Tahu Ilmu Ghaib Selain Allah Kata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Yang Mendatangi Dukun Atau Para Prama Kalau Anak-anak Kita Anak-anak SD Misalnya Mereka Tahu Bintang-bintang Zodiac Enggak Kayaknya Anak-anak Kita Jarang Baca-baca Bintang Zodiac Virgo Leo Sagittarius Kalau gak salah Ini tingkatan SD Udah Menjadi Obrolan Mereka Sehari-hari Apalagi Yang tingkatan SMP Ke atas Kata Rasulullah Siapa Yang mendatangi Dukun Para Prama Kemudian Membenarkan Apa kata Dukun Tersebut Maka Dia telah Kufur Terhadap Apa yang Diturunkan Kepada Muhammad Apa yang Diturunkan Kepada Muhammad Al-Quran Al-Kirim Di dalamnya Ada ayat Kul La Ya'lamu Ma'fis Samawati Wal'ardil Ghaib Illallah Katakan Kepada Mereka Ya Muhammad Tidak Ada yang Tahu Perkara Ghaib Di bumi Dan di langit Kecuali Hanya Allah Kemudian Dia meyakini Ada yang Tahu perkara Ghaib Selain Allah Dukun Fulan Pramal Fulan Dia telah Mensejajarkan Dukun Dengan Allah Terhadap Nama Allah Al-Husna Alimul Ghaib Di surat Al-Hashat Allah Al-Husna Allah Allah Satu-Satu Yang Tahu Ilmu Ghaib Kemudian Disejajarkan Ada Orang Ini Yang Tahu Ilmu Ghaib Kemudian Menyembelih Untuk Selain Allah Menyembelih Untuk Nyirah Rokidul Menyembelih Untuk Laut Menyembelih Untuk Gunung Siapa Yang Menyembelih Untuk Selain Allah Maka Dia telah Syirik Bersumpah Dengan Nama Rasulullah Demi Allah Demi Rasulullah Rasulullah S.A.W. Mengatakan Siapa Yang Bersumpah Dengan Nama Allah Maka Dia telah Syirik Berperasangka Sial Kalau Ini Kalau Kita Melihara Burung Ini Hoki Kita Kalau Ada Toke Wah Nggak Hoki Nih Atiyar 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 Kata Rasulullah S.A.W. Berperasangka Sial Itu Syirik Berperasangka Sial Itu Syirik Berperasangka Sial Itu Syirik Tiga kali Rasulullah S.A.W. Nah Kemudian Penyakit Penyakit Hati Lainnya Ya Penyakit Hati Kikir Pelit Kemudian Hasad Dengki Kemudian Tamak Rakus Ambisi Terhadap Dunia Berlebih Allah S.A.W. Mengatakan Walatansa Nasi Baka Minat Dunia Jangan Engkau Lupakan Bagianmu Dari Dunia Maksudnya Maksudnya Dari Ayat Ini Adalah Seseorang Itu Dia Harus Lebih Pada Akhiratnya Tapi Jangan Juga Lupakan Apa Dunia Itu Maksudnya Jangan Digunakan Ayat ini Dengan Tuh Makanya Kerja Atau Lupa Akhiratnya Solat Sudah Tidak Di Masjid Lagi Quran Sudah Tidak Dibuka Lagi Ya Pengajian Pengajian Sudah Ditinggalkan Apa Namanya Majlis Majlis Ilmu Sudah Ditinggalkan Ini Sudah Terbalik Walatan Sanasi Buka Nasi Waka Minal Akhirah Ya Ini Yang Kedua Atau Di antara Amalan Yang dapat Mendatangkan Sinta Allah Yang pertama Adalah Banyak Kita bertobat Kepada Allah Yang kedua Adalah Membersihkan Diri Ya Jaga Bersuci Isri Dan Jaga Hati Dari Kotoran Kotoran Syirik Khurafat Kufur Kemunafikan Tidak Boleh Ragu Jangan Ada Ragu Dalam Islam Kalau Ragu Dalam Islam Dia Tidak Tergolong Mu'min Allah Sebut Allah Subhanahu wa ta'ala Bersirman Orang Yang Beriman Itu Adalah Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Kemudian Dia Tidak Ragu Kalau Masih Ragu Ini Syariat Ini Benar Enggak Ya Al-Quran Ini Benar Enggak Ya Nabi Muhammad Itu Utusan Allah Enggak Ya Dia Tidak Tergolong Dari Seorang Mu'min Bahkan Muslim Pun Tidak Ya Yang berikutnya Dari Amalan Yang Mendatangkan Cinta Allah Subhanahu Wa ta'ala Adalah Tadi Menjaga Amalan Amalan Wajib Menjaga Tau Tingkatan Yang Wajib Itu Wajib Itu Bertingkat Tingkat Kita Berbuat Baik Kepada Teman Wajib Berbuat Baik Kepada Anak Dan Istri Lebih Wajib Berbuat 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 Wajib Berbuat Baik Kepada Orang Tua Lebih Wajib Ini Tingkatannya Jangan Sampai Kita Baik Sama Anak Istri Sama Orang Tua Kasar Jangan Sampai Kita Sama Teman Teman Baik Sama Anak Istri Kasar Ini Enggak Betul Sifat Orang Yang Allah Cintai Adalah Dia Yang Mendahulukan Yang Wajib Daripada Yang Di bawah Itu Tingkatan Wajib Apa Tingkat Tingkat Apalagi Amalan Sunnah Jangan Sampai Seseorang Mendahulukan Yang Sunnah Daripada Yang Wajib Dia Mau Menolong Bencana Dia Mau Menolong Orang Yang Terkena Bencana Alam Bagi Dia Hukumnya Sunnah Kenapa Karena Sudah Banyak Juga Orang Yang Menolong Bencana Alam Tersebut Di rumah Dia Ada Istrinya Atau Ada Orang Tuanya Yang Sedang Membutuhkan Pertolongan Dia Siapa Yang Didahulukan Disini Orang Tua Dia Jangan Sampai Dia Mendahulukan Untuk Menolong Orang Bencana Alam Padahal Di Rumah Dia Ada Ibunya Ayahnya Yang Perlu Bantuan Dia Untuk Dibopong Untuk Diambilkan Air Minum Untuk Dibelikan Susu Misalnya Kemudian Lanjutan Hadith Ini Jadi Yang Keempat Adalah Mengerjakan Amalan Amalan Sunnah Ya Mengerjakan Amalan Amalan Sunnah Diantara Sebab Turun Cinta Allah Kepada Seorang Hamba Nah Solat Sunnah Jadi Solat Sunnah Yang Paling Afdal Tahajud Qiyamun Lay Kemudian Puasa Sunnah Puasa Sunnah Yang Terbaik Apa Puasa Daud Di Bulan Muharram Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa'af Dhusiyan Ba'dah Ramadan Syahrullah Muharram Seutama Utama Puasa Setelah Puasa Ramadan Adalah Berpuasa Di Bulan Muharram Dan Jenis Puasa Yang Terbaik Adalah Puasa Nabi Daun Aleyhi Solat Wasallam Dikerjakan Di Bulan Muharram Lebih Afdal Lagi Sedekah Bedakan Antara Sedekah Wakaf Hibah Sama Nafakoh Pak Kalau Nafakoh Infak Nafakoh Itu yang Diberikan oleh Kepala Keluarga Untuk Anak Istrinya Untuk Orang Tuanya Nafakoh Untuk Anak Yang Masih Kecil Beda Dengan Nafakoh Untuk Anak Yang Sudah Dewasa Pengeluarannya Jelas Anak Yang Dewasa Lebih Banyak Daripada Anak Yang Masih Kecil Dan Ini Boleh Berbeda Tetapi Untuk Hibah Untuk Hibah Saya Mau Hibahkan Untuk Anak Yang Pertama Toko Satu Semua Anak Anak Yang Lain Pun Harus Dapat Toko Yang Sama Seperti Itu Karena Ini Hibah Datang Bashir Ayah Dari Nu'man Ke Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Kalau Hibah Hibah Harus Anak Yang TK Punya Toko Yang Sudah Menikah Pun Kasih Toko Juga Ini Hibah Namanya Beda Sama Nafakoh Hibah Nafakoh Wakaf Beda Kalau Wakaf Adalah Dia Sedekah Yang Tidak Habis Tidak Bisa Saya Wakafkan Air Minum Ini Saya Wakafkan Nasi Kuning Gak Bisa Wakaf Adalah Batu Batak Jendela Untuk Masjid Lantai Itu Wakaf Namanya Itu yang Dikatakan Sodakoh Jariah Apa Sodakoh Jariah Adalah Wakaf Masjid Ini Perlu Apa Misalnya Tadi Perlu Semen Sekian Sak Dia Belikan Semen Itu Wakaf Itulah Sodakoh Jariah Kalau Sodakoh Bagi-bagi Makanan Itu Bukan Sodakoh Jariah Itu Bukan Wakaf Tetapi Itu Adalah Afdol Islam Islam Yang Paling Afdol Rasulullah Ditanya Hayul Islam Afdol Ya Rasulullah Islam Apa Yang Paling Afdol Ya Rasulullah Tutu'imut Ta'am Watakra'u Salam Alaman Aras Tawaman Am Ta'rif Engkau Bagi-bagi Makanan Engkau Ucapkan Salam Kepada Orang Yang Engkau Kenal Dan Kepada Orang Yang Tidak Engkau Kenal Oke Yang berikutnya adalah Bermajlis Dalam Majlis Ilmu Bermajlis Dalam Majlis Ilmu Menjadi Sebab Turunnya Cinta Allah Kepada Seorang Hamba Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Wajabat Mahabbati Lil Mutajalisina Lil Mutajalisina Fiyah Wajib Cintaku Terlimpah Untuk Mereka Yang Bermajlis Karnaku Bermajlis Karena Allah Majlis Musyawarah BKM Misalnya Masuk Majlis Taklim Rutin Masuk Ya Majlis Biasanya Sebelum Idul Adahkan Ada Pembagian Panitia Masuk Bermajlis Dalam Majlis Ilmu Bermajlis Karena Allah Bukan Majlis Ngomongkun Batur Itu Majlis Yang Dimurkai Oleh Allah Majlis Ghibah Ya Kemudian Di antara Amal Yang Mendatarkan Cinta Allah Adalah Berziarah Berkunjung Bertamu Kepada Saudaranya Karena Allah Bukan Karena Mau nagih Duit Nagih Hutang Ya Tapi Memang Dia Berkunjung Kesaudaranya Itu Karena Cintanya Dia Kepada Saudaranya Pergi Dia Ke Solo Misalnya Pergi Dia Ke Semarang Jauh Pergi Dia Ke Purwakarta Safar Kata Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajabat Mahabbati Lil Mutazawirina Fiyah Wajib Cintaku Terlimpah Untuk Mereka Yang Saling Berkunjung Karnaku Yang Saling Berziarah Karnaku Ya Ada Ada Kisah Seorang Yang Dia Sedang Berkunjung Ke Saudaranya Di Tengah Jalan Dihadang Oleh Seorang Malaikat Berwujud Manusia Kau Mau Kemana Kesaudaraku Di Negeri Ini Apakah Kau Ada Manfaat Yang Kau Ambil Di Sisi Dunia Tidak Ada Hanya Aku Mencintainya Karena Allah Kemudian Apa Allah Mencintaimu Nah Jadi Al-Mutazawiri Nafiyah Saling Berkunjung Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berikutnya Adalah Al-Mutahabi Nafiyah Mereka Yang Saling Mencintai Karena Allah Dia Mencintai Saudaranya Mencintai Saudaranya Karena Allah Bukan Karena Temannya Ini Dia Orang Kaya Ini Orang Terpandang Kejabat Atau Dia Ini Karena Ada Kedekatan Apalah Yang Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Mutahabi Nafiyah Dia Mereka Yang Saling Mencintai Karena Aku Karena Allah Ya Dia Mencintai Saudaranya Muslim Karena Dia Bertau Karena Dia Mengamalkan Amalan Amalan Wajib Amalan Amalan Sunnah Karena Dia Membenci Kesyirikan Dia Membenci Maksiat Dia Cintai Dia Cintai Saudaranya Itu Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aynal Mutahabi Nafiyah Mana Orang Orang Yang Saling Mencintai Karena Aku Pada Hari Ini Aku Akan Naungi Dia Di Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naunganku Itu Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Karena Allah Ini Ada Doanya Pak Nah Nantilah InsyaAllah Atau Sekarangnya Bisa Lupa Allah Allahumma Ini As'aluka Hubbak Wahubba Mayuhibbuk Wahubba Amalin Yukarribu Ila Hubbik Ya Allah Aku Memohon Kepadamu Untuk Bisa Mencintai Al-Fan Salah Salah Terjemahan Allahumma Ini Ya Allah Aku Memohon Aku Memohon Cintamu Ya Allah Aku Memohon Cintamu Minta Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Doanya Wahubba Mayuhibuk Dan Aku Memohon Cinta Orang-orang Yang Mencintaimu Karena Ya Orang Apabila Sudah Saling Mencintai Dia Tidak Akan Melupakan Saudaranya Ya Jangan Dikira Saudara Kita Itu Yang Mencintai Kita Dia Hanya Ingat Di depan Kita Saja Justru Yang Dikatakan Saudara Yang Dikatakan Saudara Fillah Adalah Dia Yang Mendoakan Saudaranya Ketika Saudaranya Tidak Tau Ketika Saudaranya Tidak Tau Bukan Di depan Dia Dia Berdoakan Kemudian Di belakangnya Lupa Enggak Bukan Seperti Itu Saudara Fillah Adalah Dia Yang Selalu Mendoakan Saudaranya Di saat Saudaranya Tidak Tau Kemudian Yang Ketiga Wahubba Amalin Yukarribu Ila Hubbik Ya Allah Aku Memohon Untuk Mencintai Amalan Amalan Yang Bisa Mendatangkan Cintamu Ya Allah Baik Ya Kemudian Lanjutannya Adalah Kira Al-Quran Membaca Al-Quran Ketika Kita Membaca Al-Quran Al-Quran Akan Tumbuh Rasa Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Nama-nama Dan Sifat-sifatnya Kita Akan Melihat Kagungan Kagungan Allah Dalam Al-Quran Syariat Demi Syariat Hukum Demi Hukum Yang Kita Baca Membuat Kita Sangat Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Quran Jadi Seperti Ini Tidak Ada Syariat Kecuali Itu Kembali Manfaatnya Untuk Diri Pribadi Kita Sendiri Untuk Tubuh Kita Sendiri Kemudian Untuk Keluarga Kita Kemudian Untuk Masyarakat Kita Kemudian Untuk Negeri Kita Tidak Ada Maksiat Yang Allah Larang Kecuali Itu Mesti Bermabarot Untuk Tubuh Dia Untuk Keluarga Dia Untuk Masyarakat Dia Untuk Negeri Dia Semua Semua Baik 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 Tato Baik Baik Judi Nah Dan Yang lainnya Mesti Ada Mabarot Kembali Kepada Tubuh Kepada Keluarga Kepada Masyarakat Kepada Negara Nah Dengan Kita Mentadaburi Al-Quran Kita Akan Tahu Keagungan Keagungan Al-Quran Yang Dengan Itu Kita Akan Sangat Mencintai Al-Quran Dan Akan Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Seseorang Diutus Atau Ditugas Kira Rasulullah Menjadi Komandan Pasukan Setiap Selesai Membaca Surat Setelah Surat Al-Fatiha Surat Kemudian Ditutup Dengan Surat Al-Ikhlas Seperti Itu Terus Yang Dilakukannya Salat Subuh Maghrib Isya Salat Salat Yang Dijarkan Selalu Ditutup Dengan Rasulullah Pernah Lakukan Ini Para Sahabat Yang Solat Di Belakang Komandan Ini Langsung Melaporkan Kejadian Tersebut Rasulullah Rasulullah Kembali Bertanya Saluh Di Sobat Tanyakan Kepada Komandan Tadi Kenapa Dia Lakukan Itu Ditanyakan Karena Di Dalam Surat Al-Ikhlas Tersebut Terdapat Sifat Sifat Rahman Sifat Sifat Allah Dan Aku Mencintai Untuk Membacanya Kata Rasulullah S.A.W. Akhbiru An Allah Ayuhibu Nah Beritahukanlah Beritahukanlah Ini berdasarkan Wahyu Beritahukanlah Kepada Komandan Tadi Bahwasanya Allah Pun Mencintainya Sebagaimana Dia Mencintai Surat Tersebut Allah Mencintai Hamba Itu Komandan Ini Karena Dia Mencintai Surat Al-Ikhlas Allah Mencintai Dia Sebagaimana Dia Mencintai Surat Al-Ikhlas Jadi Secinta Apa Kita Kepada Al-Quran Bisa Mendatangkan Cinta Allah Sebesar Cinta Kita Kepada Al-Quran Ya Tapi Kalau Baca Quran Aja Gak Bisa Gimana Kalau Baca Quran Saja Tidak Mentadaburi Gimana Gimana Jadi Al-Quran Itu Bukan Untuk Dijadikan Jimat Ya Pak Ya Karena Sebagian Ada Orang Memahami Al-Quran Untuk Dijadikan Jimat Digantung Disini Digantung Disitu Biar Maling Gak Masuk Biar Diturunkan Oleh Allah Untuk Lima Hal Yang Pertama Untuk Dibaca Waratil Al-Qur'ana Tartila Bacalah Al-Quran Dengan Tartil Kemudian Yang Kedua Kemudian Yang Kedua Al-Quran Diturunkan Untuk Dihafal Al-Mu'min Al-Ladhi Fi Jawfihi Laysafihi Syai'u Min Al-Quran Kal Bayt Al-Kharib Seorang Mu'min Yang Di Dalam Hatinya Tidak Ada Hafalan Al-Quran Seperti Bangunan Reot Bangunan Yang Hampir Roboh Dia Mudah Terkena Berita Berita Hox Dia Mudah Dibohong Dibodoh Yang Ketiga Al-Quran Diturunkan Untuk Ditadab Buri Yang Keempat Al-Quran Itu Untuk Diamalkan Yang Kelima Al-Quran Itu Untuk Didakwahkan Didakwahkan Kita Berdakwah Itu Dengan Al-Quran Bukan Menurut Saya Menurut Saya Menurut Keterangan Menurut Enggak Al-Quran Sunnah Mana Dalilnya Mana Al-Qurannya Mana Sunnahnya Jadi Kita Cerdaskan Kau Muslim Kembalikan Agama Itu Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dan Itulah Yang Menjadi Sebab Juga Turunnya Cinta Allah Kepada Seorang Hamba Surat Ali Imran E31 Kata Allah Subhanahu Ta'ala Kul In kuntum Tuhibbun Allaha Fattabi Unik Yuhbib Kum Allah Wayagfir Lakum Zunubakum Katakan Kepada Mereka Ya Muhammad Andaikan Kalian Jujur Bercinta Kepada Allah Maka Ikuti Aku Ikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yuhbib Kum Allah Yang Dengan Kalian Mengikuti Rasulullah Maka Allah Akan Mencintai Kalian Jadi Kita Harus Beragama Seperti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beragama Kita Harus Berislam Seperti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berislam Sumbernya Dari Mana Hanya Dari Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Kita Itu Nabi Muhammad Bukan Ahmad Bin Hambal Nabi Kita Itu Nabi Muhammad Ibn Abdullah Ibn Hashim Ibn Qusay Ibn Qilab Ibn Kaab Ibn Lu'ay Kita Harus Tahu Siapa Nabi Kita Lahir Di mana Hijroh Kemana Berapa Masa Da'wah Dengan Apa Beliau Diangkat Menjadi Nabi Dengan Apa Beliau Diangkat Menjadi Rasul Ya Sekarang Ini Ada Islam Nambanya Islam Ya Namanya Islam Nabinya Siapa Mirza Gulam Ahmad Mirza Gulam Ahmad Allah Bilang Nabi Terakhir Nabi Muhammad Rasulullah Bilang Nabi Terakhir Nabi Muhammad Ada Nabi Isra Nabi Muhammad Islam Itu Adalah Yang Mencintai Abu Bakar Dan Umar Bukan Yang Melaknat Abu Bakar Dan Umar Siap Yang Melaknat Abu Bakar Dan Umar Syiah Ya Sekarang Kita Ini Mau Berislam Dengan Islam Siapa Rasulullah Sallallahu Waih Wasallam Mungkin Masih Ada Beberapa Lain Sebab Yang Beratangkan Cinta Allah Seperti Berlaku Adil Kemudian Bertawakal Ini Sebenarnya Ada Penjelasannya InsyaAllah Di Lain Waktu Alhamdulillah Mudah-mudahan Ada Manfaat Yang Bisa Diambil Di Kajian Kita Pada Sari Hari Ini Dan Kita Cukupkan Kajian Kita Pada Sari Hari Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Lanjutkan Di Lain Waktu Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kesalahan Yang Tersampaikan Apapun Kebenaran Sampaikan Itu Semua Datang Dari Allah Dan Kesalahan Datang Dari Pribadi Dari Syaitan Astagfirullah Subhanallahumma Ar-Rakumma Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh